Halo assalamualaikum pemirsa malam ini saya mau membahas masalah TV tabung ini TV memang kondisinya mati total jadi ini sub ini katanya sudah satu minggu katanya tidak jadi di service orang lain ini saya akan mencoba untuk meneruskan dari tukang service yang pertama langsung aja ya pemirsa ini sudah-sudah saya bongkar dan emang saya cek ini emang penguat power supply nya itu emang rusak dan ini langsung mari kita check up lebih lanjut supaya TV ini bisa hidup kembali nah ini pemirsa ini tadi memang sudah saya tes di penguat power supply nya ini konslet jadi ini di elko 400 volt ya nah ini tetap bolak-balik bergerak begini ini di elko ini gua dikarenakan emang nyambung ke sini jadi permasalahannya itu emang dari penguat power supply regulator dan ini saya cabut ya mau saya cabut nah untuk pengalaman saya saya juga enggak mau enggak mau mengandung menanggung resiko yang kerja yang dua kali jadi intinya ini nanti tak ganti IC ini sekalian sama elko ini saya ganti sekalian ini ya jadi transistor elko IC nya saya ganti sekalian dan dikaren selesai jadi ini kita untuk penguat power supply nya saya akan mengambil away jadi saya akan mengambil saya akan mengambil Algo ini ini, ini, ini elko nya ini ini langsung masuk ke basis transistor ini jadi biasanya kalau memang sudah ini sudah mulai, nilainya mulai berkurang, elko nya itu akan membuat tegangan itu berubah dengan sendirinya maka dari itu mendingan langsung saya cabut sekalian nanti kelihatan gak pemirsa ini nilainya 47 micro 63 volt ini IC nya TEA 2261 ya dan disini sudah, memang sudah saya persiapkan untuk IC nya ini juga IC nya dengan nilai yang sama nomor nya yang sama kelihatan gak pemirsa ini juga gak begitu kelihatan ini nomor nya tapi yang jelas ini TEA 2261 dan elko nya ini adanya topo langganan saya itu 47 100 volt jadi saya mau milih adanya 100 volt ya sudah 100 volt sekalian gak apa-apa yang menarik sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati transistornya disini untuk penguat power supply regulator atuan saya tidak tidak harus sama nomor seri ini masalahnya saya juga punyanya itu cuman yang ini yang D2646 nah sedangkan yang aslinya D1884 jadi ini saya punyanya ini yaudah saya pasang ini tapi ini sistem kinerjanya sama jadi ini kalau transistor ini emang beda dengan horizontal kalau horizontal itu kalau dibolak balik begini gerak kalau ini enggak sama dengan ini ya dengan 1884 tapi bolak balik dia bergerak kalau sekarang coba ini bergerak apa enggak nah ini sebenarnya yang bener begini ini harusnya geraknya cuman sebelah nah ini begini ini bener harusnya yang bener begini tapi benar di tes begini emang bener tapi saat nanti dicolokin dikasih tegangan listrik itu pada akhirnya dia emang sudah bekerja normal apa belum coba ini mau saya coba ya B plus nya ini ini 110 nya ini kita lilipan ini ini aku juga saya pakai 250 volt DC ngak ally sej片nya dikasih sej片nya sej片nya ini saya lorbom使 stained sej片nya men 58 ya sel logson kasih koi ground tabung aja ya langsung kalau bodi ground tabung yang mono kelihatan Hai kelihatan kan nah itu hai 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 sedih gue coba ya ini ya ini harusnya B plus 110 coba Hai nah keluar Hai bener Hai terus sekarang cek di layar bagaimana hasilnya di pemirsa ya Oh ini ada TV kerjaan TV jadul ini nah dah keluar gambar kita dulu ya ini mau saya coba saya rapit dulu hai 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 untuk membahas masalah tv-sub efisien mati total mati total itu memang terjadi dari power supply nah power supply itu bisa rusak ya dikarenakan memang pertama beban kalau misalkan beban rusak biasanya juga beban ke power supply pada akhirnya power supply rusak itu yang pertama dan yang kedua itu kerusak power supply itu memang alami dikarenakan emang zat elektroniknya sudah berubah maka akan terjadilah kerusakan si power supply itu sendiri tiga ini yang yang saya ganti ya saya juga seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan saya tidak mau menanggung resiko ganti dua kali jadi mendingan IC ya IC nya ini juga saya ganti sekalian IC IC driver nya ya kan IC driver nya penguat transistor nya sama elko nah elko ini tak ganti saya ganti dikarenakan emang basisnya si penguat ataupun transistor ini ini masuk ke kaki ke jalur atau ke kaki elko ini sendiri maka maka dari itu Hai daripada nanti menjadikan masalah makanya ini saya ganti sekalian nah hanya itu dulu pemirsa mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pemirsa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih